Ya, dan saya sangat bersyukur sekarang, saya kan juga bertemu dengan Ibu Cici, gitu kan, karena Ibu Cici sendiri yang dipertanyakan kan, gitu kan, sekarang ada Ibu Cici, bisa Ibu Cici jelaskan ya Bu ya, saya bersyukur juga disini ada Ibu Cici, kondisional yang terjadi, mungkin kayak kemarin, apa namanya, mengenai dana-dana yang katanya saya pegang, katanya Ibu Cici pegang, dan lain-lain, ada di saya, di bawah kabur, dan lain-lain, Ibu bisa jelaskan Bu ya, mengenai, pertama, poin pertama adalah dana-dana, katanya yang diambil oleh saya, dan diambil oleh Ibu Cici, boleh dijelaskan Bu seperti aku. Sebetulnya kan semua, semua member-member, teman-teman kita semua itu, sejak awal, itu tahu bahwa dalam satu bisnis ini, kita bukan perusahaan investasi dari awalnya. Awalnya kita adalah perusahaan pelatihan trading, ya, pelatihan trading. Jadi, kalau masuk 10 juta, dapat voucher senilai 10 juta, kemudian mendapatkan pelatihan trading. Jadi, bukan saya taruh duit, saya nunggu duit. Bukan, belajar trading itu kan mahal ya, 10 juta itu rasanya nggak cukup lah buat belajar trading. Tapi, di sini karena kita bersama-sama, kita juga membayar guru-guru yang ngajarin trading dari Pialang, betul-betul Pialang yang punya set ikat. Sehingga membernya CSM itu mendapatkan manfaat, dan bahkan udah bisa trading sendiri, dan menang, gitu loh. Tangisan Sandi alhasil tak bisa tertahankan lagi ketika harus mengungkapkan apa yang sesungguhnya tengah ia hadapi. Tanpa sungkan di mana ia berada kini, Sandi mengeluarkan kekecewaan dan rasa shocknya akibat dijemput polisi. Akibat sering berpindah tempat tinggal, ia pun dituduhin mempunyai kesempatan luas untuk melarikan diri. Lantas apa Alibi Sandi? Dan seperti apa ceritaan tangisnya yang terlihat menyayat hati tersebut? Apalagi ia terjerat ancaman hukuman selama 5 tahun penjara bila terbukti bersalah nantinya. Sumbernya ini kayak tadi mispersepsi dan miskomunikasi. Kan saya kan kemarin di rumah sakit, sudah pada tahu juga kan, dari wartawan, masyarakat juga pada tahu saya ngedrop, kondisional ngedrop di rumah sakit. Terus dengan kondisional saya, wartawan tahu saya nikah, mau ngomongan saya harus memberitahukan orang tua dari, atau ibu dari istri. Akhirnya saya datang ke Bandung, padahal saya masih harus bekerja, tapi karena saya sangat menghargai dan menghormati orang tuanya istri saya, saya ke sana, sehari. Setelah itu, malam itu kemarin ngepon dari penyidik, ngepon saya. Oh yaudah, saya datang malam ini. Oh enggak, besok aja. Ada SMS-nya semua. Yaudah, besok aja apa, jam 8 pagi datang ya. Saya kan orangnya, kalau memang dipanggilnya datang. Artinya kan ya, tiap adanya gitu. Jadi, pas ditemukan sama penyidik, ya saya datang gitu. Dan kemarin kan malam, lalu besok pagi-paginya, yaudah janjian gitu. Janjian dengan penyidik. Emang saya enggak punya rumah, enggak? Emang saya udah enggak punya rumah, rumah buat anak-anak? Dengan semua permasalahan ini kan saya susah bekerja. Saya, ibu, karakternya. Ya, tapi saya harus sabar kan gitu, harus sabar ngadepin semua. Ya, dan ada aja reme jiki. Sampai dengan pasangan kemarin. Tinggalin saya. Bugat cerai saya. Tapi ada aja kematinya. Ya, itu ya saya syukur selesai juga. Saya, ibu, karakternya semuanya, apa? Jadi ini ini kematikan semuanya. Keberadaan Sandi saat ini memang sudah diamankan polisi Sembari menanti kasusnya dilanjutkan ke jaksa penuntut umum Lewat kuasa hukumnya, Sandi pun menyatakan siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku Namun di kubu Anissa Bahar dan para korban, nanda girang agaknya terdengar dari kelegaan mereka atas tertangkapnya Sandi Pasalnya Sandi tidak hanya merugikan Anissa Bahar semata Namun masih ada puluhan korban lagi yang turut merasa tertipu Apalagi kasus ini terasa bergulir lambat karena sudah sejak 2012 diperkarakan Namun baru saat ini Sandi dan rekannya cicit dipekuk oleh polisi Dengan tertangkapnya ini, tadi klien saya kebetulan lagi ada di luar kota Dan dia mengucapkan sujud syukur atas tertangkapnya ini sehingga tidak ada lagi fitnah yang timbul di antara klien kami Karena beliau si Sari khususnya sebagai publik figur Sudah otomatis kita untuk merekrut sangat gampang ya Karena seperti saya sendiri, saya berpikir bahwa seorang publik figur mana mungkin sih mau menghancurkan namanya sendiri kan Nah dari kepercayaan itu sehingga saya dalam waktu sangat singkat 3 bulan itu Omset grup saya itu hampir mencapai 15 miliar Ternyata disitu banyak sekali kebohongan-kebohongan yang Sandi ungkapkan bahwa Awal kali saya bergabung dia bilang bahwa untuk investasi kita tidak perlu mencari perusahaan Malaysia Yang selama ini kan selalu datang dari Malaysia, dari Singapura, lewat Oman System ya kan Nah kita pun sebagai orang Indonesia bisa karena kita di backup oleh satu trading yang sangat luar biasa Ternyata tradingnya itu adalah trading bodoh Bahkan tidak terdapat di baboti Setelah berjalan 3 bulan, jaringan sudah banyak Omset juga sangat luar biasa Besarnya, tiba-tiba bermasalah seperti itu Pada tahun 2013 silam, Anissa Bahar pernah menyuarakan kekecewaan mendalamnya ketika melaporkan Sandi Kepoda Metro Jaya Pemilik goyang patah-patah ini meminta keadilan lantaran merasa dirugikan oleh rekan sama artisnya tersebut Anissa mengklaim bahwa dirinya menderita kerugian miliaran rupiah akibat investasi bodoh tersebut Anissa memang sempat bertemu dengan Sandi untuk membicarakan jalur damai Namun langkah baik tersebut tidak lantas membuat Sandi ringan dari proses hukum Pasalnya Anissa tetap menuntutnya untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkannya untuk investasi Hubungan-hubungan secara teman sih Baik ya, biasa aja gitu Cuma kan disini bahasanya kan kita menuntut PT meminta pertanggung jawaban Sandi sebagai komisaris Nah entah nanti bagaimana dan siapa yang bersalah itu kan kita tidak tahu Yang penting disini saya cuma meminta pertanggung jawaban Sandi aja sebagai komisaris aja gitu Dan melaporkan direkturnya juga sih yang kabur itu namanya Ibu Cici Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.